salam sehat dan salam sejahtera dari Priyana untuk pecinta channel Mutiara kehidupan dunia cukup menarik kisah berikut ini dan sangat layak untuk diperhatikan kisah kali ini Priyana beri judul jadi karyawan atau pengusaha berpuluh-puluh tahun kehidupan kita seakan-akan hanya dibangun oleh dua kutub jadi karyawan atau jadi pengusaha katanya kalau mau banyak uang harus jadi pengusaha katanya kalau jadi karyawan penghasilannya ya segitu-gitu saja makanya banyak orang berbondong-bondong untuk menjadi pengusaha ganti bio di Instagram langsung jadi CEO padahal realitanya gak begitu tidak ada salah dengan itu semua tapi mari kita perhatikan fenomena berikut ini Raffi Ahmad jadi bintang iklan dulu baru investasi di dunia usaha Cristiano Ronaldo dan Messi jadi pemain bola dulu baru investasi di dunia usaha serta banyak contoh lainnya ya itu kan mereka pak saya kan gak bisa seperti itu Oke baiklah kita lihat pula yang ada di sekitar kita yang lainnya paling gampang nih tukang servis handphone ganti LCD saja minimal 250 ribu padahal modal LCD nya enggak berapa notaris sekali tanda tangan 2,5 juta konsultan pajak bayarnya bulanan MC pelatih futsal guru les bahasa Mandarin dan lain-lain mereka enggak perlu kerja seharian tapi dapat income yang lumayan dari hari cerita ini terlihat bahwa bukan soal jadi karyawan atau pengusaha tetapi mereka memiliki skill atau keterampilan khusus dan pengetahuan yang spesifik itulah enaknya orang yang memiliki skill dan pengetahuan spesifik langkah berikutnya adalah mereka menabung dan kemudian melakukan investasi di dunia usaha Mari kita gali skill dan pengetahuan khusus yang ada dalam diri kita skill nulis jadi e-book skill copywriting buat jualan dan buka jasa skill lift bisa jualan ke banyak orang dalam satu waktu skill buat tutorial atau vlog bisa jadi video YouTube kata guru saya orang yang mulai dari nol seperti kita jangan nunggu punya modal dulu biar bisa bangun pabrik baru kaya tapi asah skill spesifikmu dan dapatkan uang yang banyak dari sana tapi ya ada dua hal supaya tidak tergilas oleh zaman untuk mereka yang fokus dalam mengasah skill spesifik jangan malas dan terus belajar pola baru yang berhubungan dengan skill kita semangat sahabat jangan pernah menyerah jangan buang waktumu untuk bersedih dan mengeluh ayo bangun dan bangkit asah skill spesifikmu semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati